biarkan 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 ku sering lupakan ku tenang kami halo teman-teman selamat datang di halaman saya pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cara bagaimana saya biasanya melakukan latihan band di rumah dan merekamnya secara live full band menggunakan mixer ke HP pada video saya beberapa waktu yang lalu saya pernah membahas cara merekam live acoustic band di outdoor cara dan alatnya hampir sama hanya beda alat instrumen yang dipakai dan cara settingnya saja buat teman-teman yang belum menonton video saya yang lalu teman-teman bisa klik link di deskripsi saya sudah pernah menjelaskan secara detail caranya tapi mungkin nanti akan coba saya jelaskan lagi lebih detail untuk alat instrumen yang saya pakai ada drum elektrik Yamaha DTX452K gitar elektrik merk condor gitar akustik elektrik Fujiyama dengan preamp fishman precise blend saya pernah mereview preamp gitar akustik fishman ini teman-teman bisa cari di video saya yang lain lalu ada bass finder jazz untuk mic vocal utamanya saya pakai mic samson g7 saya juga pernah mereview mic ini juga lalu mic BMA216 untuk backing vokalnya dan untuk gitar elektriknya saya sambungkan juga pakai efek gitar merek digitek KNX3000 sebagai sumber suara distorsi pada gitar dan suara-suara lainnya lalu untuk sumber audio input dan outputnya saya masih menggunakan mixer Ashley SMR6 dengan 6 input channel dan juga mixer mini Ashley speed up 4 untuk koneksi perekam suara ke HPnya lalu untuk output audionya nanti saya pakai 2 ampli gitar karena saya belum punya speaker aktif jadi sementara pakai seadanya dulu untuk ampli gitarnya saya pakai ampli merek BV rig 158 6 in dan lenny LG 12 oke langkah pertama kita hubungkan semua instrumen ke input channel mixer menggunakan kabel jack mono akai atau kabel jack gitar seperti ini pada tiap-tiap channelnya sudah saya beri nama untuk input instrumennya pada drum elektrik masuk ke input channel 1 bass ke channel 2 gitar elektrik masuk ke input efek dulu lalu dari output efek masuk ke channel 3 pada mixer gitar akustik di channel 4 lalu mic vokal utama di channel 5 dan mic backing vokal di channel 6 khusus untuk mikrofon jack koneksinya saya pakai jack XLR yang seperti ini agar suara yang dihasilkan lebih bagus dan stabil karena jack XLR ini tipe arusnya balance lalu untuk setting equalizer per channel seperti ini pada channel 1 untuk drum elektrik gain saya kurangi agak banyak di arah jam 10 high di arah jam 1 middle di flat low di jam 10 untuk efek saya offkan level channelnya di jam 11 lalu pada drumnya saya pakai preset pop yang nomor 1 saya pakai preset pop yang nomor 1 ini dan volume nya saya buka maksimal untuk setting bass yang di channel 2 gain di flat high flat middle juga flat low saya buka di jam 3 agar karakter low bassnya lebih dapat efeknya off levelnya di jam 10 lalu channel 3 yang untuk gitar elektrik gain nya flat high di jam 1 middle juga di jam 1 low di jam 10 efek saya buka setengah untuk gitar output suaranya nanti sedikit saya pisah di kanan dan kiri jadi pendingnya saya geser ke kanan sedikit level di jam 1 lalu channel ke 4 untuk setting gitar akustik elektrik gain saya tambah sedikit di jam 1 hack nya juga middle saya kurangi sedikit low di flat jam 12 efek saya buka setengah pinning nya ke kiri dan level di jam 12 dan level di jam 12 lalu untuk setting vokal utama yang di channel 5 hack nya saya tambah di jam 3 hack juga saya tambah sedikit middle nya flat low saya kurangi sedikit di jam 11 efek saya buka 80% level level juga 80% sekitar arah jam 4 untuk backing vokal nya di channel 6 gain saya buka sedikit high dan middle di arah jam 2 low saya kurangi sedikit efek juga 80% pinning saya geser sedikit ke kiri biar nanti suara out nya tidak jadi satu sama vokal utama level juga dikurangi biar gak sama-sama besar powernya dengan vokal utama kira-kira cara settingnya seperti itu teman-teman namun beda mixer beda alat musik beda juga cara settingnya untuk karakter efek suaranya saya pakai yang nomor 27 dan untuk master efeknya yang disini saya buka 90% master level main out nya di angka 10 setelah setting equalizer dan jalur input pada mixernya sudah kita beralih ke proses perekaman mixer ke hp disini saya memanfaatkan mixer mini xl speed up 4 yang saya punya untuk menghubungkan mixer yang tadi ke hp caranya pada lubang headphone yang di mixer ini kita pasang jack converter akai stereo 3.5mm to 6.5mm seperti ini lalu kita sambung jack converter tadi dengan kabel jack 3.5mm to rca stereo seperti ini dan dari jack rca ini kita masukkan ke input channel 3 pada mixer mini nya input channel 3 ini jalur output suaranya stereo level headphone nya ada disini cukup dibuka setengah saja levelnya untuk settingan channel 3 nya teman-teman buat flat saja lalu yang channel 4 buat rekod ini kita pasang kabel jack rca to 3.5mm seperti ini lagi dan lubang yang dikasih tangan milihnya kita sambung jack splitter seperti ini lalu dimasukkan di lubang yang ada logo mic nya ini dan yang terakhir dari jack splitter ini masuk ke lubang headset pada hp lalu di hp kita pakai aplikasi perekam video hd kamera bisa di download gratis di playstore pada aplikasi hd kamera teman-teman masuk ke menu pengaturan lalu pengaturan video lalu cari bagian sumber suara dan ganti dengan mikrofon eksternal ini fungsinya untuk merekam suara dari luar hp yaitu yang akan kita gunakan untuk merekam suara dari mixer yang sudah disambung ke hp tadi sekaligus untuk merekam video untuk teman-teman yang mungkin belum punya mixer mini yang ini tadi dan hanya punya satu mixer ini saja tips cara rekam mixer ke hp nya bisa langsung melalui lubang headphone ini langsung seperti ini pakai jack converter sambung menggunakan kabel jack aux stereo seperti ini lalu kabel aux nya dihubungkan ke jack splitter dan disambung ke hp dari hp gunakan juga aplikasi hd kamera namun untuk cara seperti ini biasanya teman-teman harus coba-coba setting level per channel nya berulang-ulang untuk mendapatkan hasil settingan yang pas agar hasilnya nanti tidak pecah atau terlalu over volume nya lalu untuk speaker monitor nya yang saya pakai dua ampli gitar tadi saya hubungkan melalui main out dari mixer dengan lubang jack xlr female yang ini bisa juga pakai lubang yang jack akai ini sama saja jalur nya saya bagi dua juga untuk yang main out r nya saya hubungkan pada ampli yang pv ini dan yang l ke ampli lenny untuk settingan fq pada kedua ampli gitarnya height nya saya kurangi sedikit banyak agar tidak feedback nantinya dan ini sudah siap untuk memulai proses perekaman dan ini sudah siap untuk memulai proses perekaman di sini untuk merekam videonya saya menggunakan dua kamera kamera utama saya pakai kamera Canon 700D dan saya posisikan di depan sana kamera kedua menggunakan HP realme 5 yang sudah tersambung output dari mixer tadi menggunakan aplikasi HD kamera dan sekaligus ini akan jadi audio utamanya ini saya posisikan di samping kanan saya dekat mixer jadi kamera yang di depan tadi hanya untuk pengambilan video utama saja fungsinya untuk audionya dari kamera HP yang ini dan untuk cara pengabungan dua video dari kamera DSLR dan kamera HP nya nanti juga akan saya coba buatkan tutorialnya pada video berikutnya oh iya pada tutorial live recording ini saya dibantu teman-teman band senior saya pada posisi drum namanya Mas Agung pada bass ada Mas Bayu dan pada posisi vokal dan pemain gitar akustiknya nanti ada Mas Wanda suara vokalisnya ini sangat merdu sekali teman-teman dan saya yakin teman-teman yang lain nanti juga akan sependapat dengan saya setelah mendengarnya nama band kami Daksa dan untuk kedepannya nanti sepertinya mereka bakal sering muncul di video-video saya berikutnya oke teman-teman dan inilah hasilnya terima kasih 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 terima kasih